Baik, kalau kita lihat mengenai USIDR yang begitu menguat ya hari ini udah 14.949 ya kurang lebih ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa faktor yang tadi dikatakan memang benar. Kalau kita lihat pertama adalah mengenai dana asing. Pada tanggal 9 sampai 12 Januari itu kurang lebih Bank Indonesia itu mencatat ada net buy tanggal 9 sampai 12 ya kurang lebih 12,6 triliun. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 16 sampai 19? Itu ada dana masuk kurang lebih 14,49 triliun. Ini berarti kita bisa katakan bahwa lebih besar dibanding pada tanggal 9 sampai 12. Faktor ini salah satu yang menyebabkan rupiah menguat signifikan pada hari ini. Demikian. Baik, jadi itu tadi faktor pendorongnya untuk menguatkan rupiah ya. Jadi memang ada capital inflow dan lain-lain. Lalu Pak, juga di satu sisi jika kita mengamati regulasi lainnya dalam hal penguatan rupiah dari otorisasi moneter juga ada rencana penerapan revisi aturan devisa hasil ekspor. Apakah ini juga akan menjadi sentimen positif tersendiri bagi rupiah? Dan jika memang sentimen positif apakah ini sifatnya akan langsung bisa terasa transisinya dengan ada kebijakan mengenai DHE ini? Silahkan Pak. Baik. DHE yaitu devisa hasil ekspor itu berangkat pada disparatis antara nilai surplus neraca dagang pada tahun 2022 yang mencapai kurang lebih kalau saya dapat data 54,42 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, tetapi cadangan devisa kita Desember 2022 itu turun kurang lebih 7,7 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, dibanding tahun sebelumnya. Artinya apa? Bahwa ada sebagian dana hasil ekspor yang tidak diletakkan di Bank Indonesia, di perbankan Indonesia khusus. Faktornya apa? Salah satunya adalah bunga. Nah, kita tahu bahwa bunga yang kurang kompetitif. Hal ini kita lihat bahwa contohnya saja, di Singapura itu tahun 2022 sampai hari ini pun masih menempatkan USD itu kurang lebih 4% untuk penempatan dana di sana. Sedangkan di Indonesia itu rata-rata bersifat over the counter. Nah, hal ini menurut Bank Indonesia di high setting. Karena kenapa? Yang tadi dikatakan bahwa ada 200 pengusaha atau perusahaan yang berpotensi untuk menarik devisa hasil ekspor di high ini. Ini merupakan sumber daya alam Indonesia yang bisa memberikan positif impact kepada Indonesia. Demikian. Baik Pak Doni, jika memang kita masih berbicara tentang DHE dan juga kita melihat polemik DHE sendiri dengan tidak parkirnya DHE ini yang sudah tidak terparkirnya di Bank Indonesia sendiri. Kita melihat dari segi ekonom bagaimana pandangan Anda terhadap dilema dari aturan DHE ini dalam menarik valuta asing. Di mana di sisi lain ada pula risiko menyedot likuiditas falas dalam perbankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap nilai tukar rupiah? Baik, begini. Kalau kita ngomong DHE ya, khususnya di peraturan Bank Indonesia pada nomor 24 tahun 2022. Sebenarnya kalau kita lihat banyak keuntungan-keuntungan yang akan didapat. Yang pertama adalah dari sektor eksportir. Kalau kita lihat di sektor eksportir, penerbitan instrumen moneter falas terbentuk dari term deposit ya, dengan suku bunga menarik atau kompetitif ya, dan relaksasi tarif pajak penghasilan. Nah, ini juga sangat menguntungkan untuk eksportir. Kita lihat lagi dari sisi perbankan. Perbankan Indonesia dengan adanya DHE ini, tentunya komisi untuk penyaluran dana term deposit falas ke BI, dan karena instrumen ini dikecualikan sebagai dana pihak ketiga, sehingga tidak dihitung untuk GWM, ini juga memberikan insentif tambahan bagi perbankan Indonesia. Nah, yang ketiga tentunya untuk dari sisi negara. Negara akan diuntungkan untuk hal ini karena apa? Berkontensi memperoleh likuiditas tambahan falas khususnya. Sehingga apa yang terjadi, nilai tukar kita akan semakin menguat, dan juga dolar di dalam negeri juga akan semakin terjaga. Demikian, Mbak. Jadi, kalau saya lihat bahwa dengan adanya regulasi DHE ini, banyak nilai positif yang akan didapat, baik itu dari sisi eksportir, perbankan, maupun dari sisi negara. Tapi dengan adanya instrumen ini, apakah perbankan malah teresiko tersendiri dengan adanya likuiditas falas yang akan tersedot ke instrumen tersebut, Pak Doni, menurut pandangan Anda? Kalau menurut saya, sebenarnya hal itu sangat kecil kemungkinannya ya. Malah saya melihat bahwa kalau misalkan dengan adanya DHE ini, maka positif impact yang akan terjadi pada falas kita maupun rupiah kita. Jadi memang sangat sedikit hal negatif yang akan kita dapatkan untuk hal itu.